Buah Iblis Noob vs Pro vs Hacker yang ada di dunia One Piece dengan tipe tanaman Di dalam dunia One Piece terdapat banyak buah iblis yang mirip satu dengan lainnya Ada versi yang lebih kuat dan juga ada versi yang lebih lemahnya Yang bahkan tanpa menggunakan kekuatan buah iblis Terdapat karakter yang dapat menggunakan kekuatan yang mirip dengan kekuatan buah iblis itu Pada video kali ini kita akan membahas kekuatan buah iblis yang bertipe tanaman Tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu Jika sudah mari kita masuk ke pembahasannya Yang pertama buah iblis noob bertipe tanaman Buah iblis itu adalah Mosa-Mosa Nomi milik Beans Mosa-Mosa Nomi merupakan buah iblis bertipe paramesia dengan kemampuan untuk mengendalikan tanaman Buah iblis ini memungkinkan penggunanya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan mengendalikannya Untuk mengaktifkan kekuatan buah iblis ini penggunanya harus berada di lingkungan yang terdapat tanaman Buah iblis ini termasuk kategori noob karena hanya bisa digunakan di tempat yang terdapat tanaman Selain itu daya serang dan jangkauan kekuatan buah iblis ini lebih lemah jika dibandingkan dengan versi pro Yang kedua buah iblis pro bertipe tanaman Buah iblis itu adalah Mori-Mori Nomi milik Ryokugyu Dengan kemampuan untuk mengendalikan maupun menjadi manusia tanaman Pengguna buah iblis ini dapat menciptakan tanaman dalam skala besar untuk menggunakannya dalam serangan skala besar Tanaman yang digendalikan dapat membentuk tentakel yang digunakan untuk menangkap lawannya Tanaman tersebut cukup kuat karena mampu menangkap Akazanain dan Momonosuke dalam wujud naganya Kekuatan buah iblis ini juga mampu menyerap cairan kehidupan yang dimiliki oleh lawannya Yang bahkan King dan Queen yang saat itu dalam masa pemulihan Disedup sampai habis oleh pengguna kekuatan buah iblis ini Selain itu pengguna dari kekuatan buah iblis ini memiliki skill pasif yang sangat berguna untuk kelingkungan Karena bisa kita lihat saat Ryokugyu mendarat di Wano Daerah yang dilewatinya semula adalah gurun Berubah menjadi lahan suhur dan ditubi banyak tanaman karena efek buah iblisnya Buah iblis Mori Morinomi lebih kuat dari Moson Mosonomi karena Selain karena Mori Morinomi merupakan buah iblis Logia dan Moson Mosonomi merupakan buah iblis Paramesia Mori Morinomi mampu menciptakan tanamannya sendiri untuk dikendalikan Sementara Moson Mosonomi tidak karena harus bergantung pada tanaman yang ada di sekitarnya Sehingga pengguna buah iblis Moson Mosonomi tidak cocok untuk bertarung di lahan tandus yang tidak memiliki tanaman untuk dikendalikan Yang ketiga buah iblis hacker bertipe tanaman Tidak seperti pengguna buah iblis noob dan pengguna buah iblis pro pada kategori hacker Penggunanya tidak perlu memakan buah iblis Namun mampu menggunakan kekuatan buah iblis yang mirip dengan kekuatan buah iblis aslinya Pengguna buah iblis hacker bertipe tanaman adalah Usopp Usopp mampu menggunakan kekuatan tanaman dari salah satu senjata yang dimiliki Usopp yaitu adalah Pop Green Usopp memperoleh Pop Green dalam pelatihannya selama time skip di Kepulauan Boyin Namun sekarang Usopp mampu mengembang biakannya di Usopp Garden Tanaman yang dikeluarkan oleh Pop Green beraneka macam Yang dapat digunakan untuk serangan maupun untuk pertahanan Namun serangan yang paling keren menurut Bimin adalah Impact Wolf Dengan teknik ini Usopp mampu menembakkan Pop Green untuk menumbuhkan tanaman yang membentuk serigala untuk membombardir lawannya Sekian dulu untuk video kali ini Jika kalian punya saran silahkan tulis di kolom komentar Dan sampai jumpa untuk video selanjutnya